ini adalah orang yang menyebabkan jiwanya ya misalnya aku mau cokir, aku mau nonton ya selama ini mungkin anda kan muji uang muji jabatan, muji perempuan walaupun cokir di duit sepenuh, para presiden, para menteri sepenuh cuma alpat seneng, kan seneng muji judulnya aku lho, tekemak sering muji judulnya bawa mobil, bawa duit, bawa babon mungkin muji judulnya nah ternyata pas sholat, khusus alhamdulillah rabbil alamin, apa aja? waras aku, masih memuji aku ya, panggil itu menerang aku ya, aku kan biasa muji mobil mewah atau babon selama ini kan gak waras misalnya lu bareng pas sholat ya, alhamdulillah rabbil alamin jadi jawabnya, waras gue cok dong lu ya, kalau gak sholat ramadhan dijiwai, alhamdulillah rabbil alamin terus Allah ngerti kan waras gue cok lu ini gak kujan tenang assalamualaikum halo sobat semua kembali lagi di Guzbahak daily channel seperti biasa, kami akan selalu menyajikan kajian ilmu dan nasihat dari Guzbahak spesial untuk anda, kali ini adalah ngaji bersama Guzbahak dengan kajian kitab sahih muslim di Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Damaran 78 Kudus dengan tema Babul Wujud di Kiraatil Fatiha semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan ini mau pondang ngaji Bukhari jadi muslim terus pantas terjadi suaranya mohon lagi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Bukhari Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah 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 tahun segera sejak saja ada yang berharga terlebih dahulu sehingga mereka bisa belajar Fatiha kita sedang menguruskan semoga berpahal semoga semoga sangat mudah semoga berhitung jadi itu menyebabkan dan berkata Fatiha lebih struktur sudah struktur ada yang berpahal yang tidak berlaku saya tidak berpahal nama ini kan moca-mocor orang-orang karbe orang-orang apa kayak pokoknya jadi gue dukun, gue modal dukun tapi bilpresnya sebar ya rapati bayu bupati bupati balik kayak, mau si ide lumayan iya, sgk cilai harus cukup kayak kalau terang konstruksi sholat itu ini saya ulang lagi konstruksi sholat ketika ada dalil umum bahwa sholat itu disuruh baca sholat dan ada dalil khusus ya bukan sekedar sholat memang itu fatihah memang itu fatihah nah, terus madhab syafi'i itu tengah-tengah kalau misalnya wong abangan selawasiratau sholat, sholat pertama kalau gak pala fatihah kan ngangil ternyata dan dia ulang dan sekedar kalau gak asyarakat hal yang ternyata nah itu yang fatihah diterangkan sementeng mau ngirim kalimah atau ibah ayah insbhanallah selaw akbar yang bisa-sailah yang gampang-gampang jatuh sebetulnya enak Raisa surat lainnya malah nama jari koncakulah jaman modok jadi orang pinter nah Raisa itu gara-gara Raisa ngadek kan ngadek gara-gara Raisa rukuk kan rukuk malah kedap-kedap nah gue setruk kan sholatnya mau kedap-kedap cukup kan tapi orangnya enak jadi wongset nah terus problemnya problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja orang itu gak boleh membencikan sholat pada umat Islam tapi juga ada problem gak boleh sholat dilakukan gak pakai aturan yang diajarkan Nabi makanya wa'alikum di dua kelompok yang diajarkan yang diajarkan yang diajarkan salah kurang ketekannya yang diajarkan salah kurang mancat yang diajarkan seperti aku loh piro-piro sholat itu harus jadi dua partai besar karena paslon itu satu dua karena mau gak mau perbedaan begini mau gak mau yang diajarkan jenis piro-piro sholat yang diajarkan apa artinya sholat gak mancat misalnya gak metek karena kecacilis dipeteki dahseh karena itu kurang apa jadi itu memang problem sebagai ustad sebagai Kiai satu harus mentoleransi kesalahan orang awam tapi harus ada keberlanjutan ada keberlanjutan sholat yang benar caranya apa jangan toleransi kesalahan tapi jangan juga membencingkan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat gampang kalau ngerti Kiai karena nyalahkan Allah tapi kalau Kiai tenan berarti kalau Kiai tenan ini Rabbana Belamna hadisakan nyalahkan Allah ini bayi-bayi sisi kurang saya bernama saya bernama cekli-cekli bernama semacam mantep ini paman ini ini Aljuvi juga pemamanya sepupunya ini Alka Futu sangoni kalau Alka Futu ini Aljuvi ayo sangoni putu ngembang-bang nggak kalau terang jadi ngeru makna tenang nah, imam nawawi itu orang yang syafi'i, jadi judul ini semua ulama sepakat, muslim itu tidak bikin judul, sohaya muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis terus ditabuh oleh umam nawawi, nanti imam kacaknya sekitar 40-400 tahun karena imam nawawi itu imam syafi'i, terus imam muslim itu seakan-akan madhab syafi'i, terus dijudul ala syafi'i dan itu problem problemnya adalah iso'ai hadis itu difahami yang berbeda oleh madhab yang lain sekarang begini cara sampekan, ketika orang tidak bisa baca fatihah, langsung pindah apa belajar dulu nah belajar se ilat sehingga sekadu ngelek itu disana sebulan apa boleh pengganti langsung misalnya kalau mwcw wawakbar yang gampang nak mungk tisora tau ngaji alhamdulillah ya mungk tisora fahamlah nantuk duit imun alhamdulillah ya ya, cino-cino yang nantuk duit imun alhamdulillah nanti kalau nantak kau lu cik kok imun alhamdulillah kok ngerti gak ngerti guys saya tahu gaji-gaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah wah repot ya nah tapi yang jelas disini jika gak bisa baca fatihah maka diganti quran urutannya quran dulu yang tidak fatihah asal bisa kalau udah bisa semua diganti kalimah nah kemudian fakih itu gak aturan yang corok ini rapas tapi aturan fakih yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama misalnya durasi fatihah itu misalnya satu menit ya penggantinya kira-kira ya aku yang gak isu aduk raiso pisan baru kaya raiso pisan kau menengahnya sekadar ikulah terakhir raiso kaya kan kau menengahnya jadi Allah baru menengahnya mau takotok begini iuh biasanya mau coba fatihah bilang detik 10 detik kenapa aku fatihah raiso penggantinya raiso kalimah taibah penggantinya itu meneng mana ini beja-beja ini wong-wong goblok mergok akhirnya rancangnya kewajiban enak tapi ya rapih enak jadi goblok jadi itu profesionalnya fakihah karena kalau gak gitu malaikatnya bingung bingungnya gini misalnya wong-wong coba fatihah didelok kondur kan 10 detik yang ganti dikir 10 detik lebarang ini pemenangnya terus 1 detik loh iya kok mau 1 detik tapi kalau didelok 10 detik kan paling gak sama secara durasi sama secara durasi makanya fakihah itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik kalau gak bisa fatihah ya sama-sama koran yang tidak fatihah kalau gak diganti-dikir kalau gak diganti meneng sekadar fatihah durasinya kira-kira sama paham ya itu sampai bening kerti lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu gak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya dicarikan penggantinya dicarikan penggantinya terus ke PNA akhirnya nah ini dugaanku loh kalau mau ngabangan kalau lagi latihan sholat ya fatihah hari esok kalau aku alhamdulillah itu harus di sana aku sering sering kerungunya apa? alhamdulillah untuk duit alhamdulillah semacam ya cacak ya esok ini jadi temer ini ujah kurang temer ini kan teseh kenapa? ayat Quran yang tidak fatihah atau zikir pengganti itu semua atau menang terakhir atau menang ya kalau urutan orang sholat gak ada terus menang terus terus lah ya lah ya miring miring sih mahir turum mati lah ya turum mati miring jalan aja apa miring jalan aja itu hata-hata mustalkian eh dia miring apa mutajik miring jalan aja 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 yakin bari itu lagi rumah rumah terus diangkat sirai diangkat terus terakhir terus terakhir ajral sholat fikolbi terakhir disolati sebar tapi ngelihwati itijak kan itijak mayat adab kiblat ala mayat singwis tapi intinya selalu ada pengganti jadi malah yudra kukuluh lah yudra kukuluh namun apa itu ini saya terangkan sebetulnya nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah aturan atau tidak aturan nabi hanya ngerti kan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca fatihah coro pikirannya abu hanifah tidak ada sholat yang sempurna karena abu hanifah itu mengiktifak ngalap cukup semua bacaan koran itu cukup tidak harus fatihah karena koran hanya ngertikan fakro'u matahya sarah minal koran Allah tidak ngertikan fatihah tapi matahya sarah minal koran tapi pikirannya imam syafi'i berbeda jika ada ayat umum di koran maka ditaksis hadis ternyata nabi mentaksis untuk sholat itu fatihah maka tidak koran secara umum memang di bab sholat itu fatihah tapi kan masalahnya hadis orang-orang madhab syafi'i makanya ketika hadis disarai syafi'i ya seakan-akan madhab syafi'i tapi saya harus terus kajian Muhammad selalui sahih tapi syafi'i ya cokor cokor di kajian nabi cokor dong ya di di peringatan ayam imam minas syafi'i ayam imam muzali orang tidak berhenti berhenti yang muzali itu berhenti itu berhenti karena NO terus meluk PB bareng ini karena meluk PB wala kita meluk apa jadi Imam Wuzali tahu pengajian muslimat diatur ini apa? muslimat, diatur ini Ibnu BPNW saya tahu apa? karena resiko tadi ketika kita menceritai Imam Wuzali hormat terus menyebelah khal, khal Imam Wuzali khal saya belum berada? karena khal itu adat NO saya akan akan belu-belu ini? NO saya tahu itu itu sudah sudah berbicara jamannya sebelum Mbak Asim saya beritahu tidak itu saja yang menghuzali saya lihat yang saya pikirkan yang di sana NO yang sikap itu sebahagian siapa yang satu sudah tidak tidak dong ya jadi lafad hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis seolah-olah lafad hadis itu tidak bisa diintervensi analisis yang nyarai benyarai sesuai subjektifitas masing-masing makanya masyur mau imam syafi'i udara ni niatku wajib akhirnya masing terkenal inamala amalu binia beliau udara ni niatku wajib inamasyikha tuha binia yang kadang-kadang ini niat rukun rukun di sholat warna amatab syafi'i termasuk apa niat kan lah yang lain dari awal tidak kepikiran itu saratsah inamaka maluhan sempurna ngamalu niat ya sudah hadis tetap hadis bahwa hadisnya mau berbunyi inamala amalu binia lakuya syafi'i muni inamasyikha tuha sisi tak muni inam kamaluha tapi hadis tetap berdiri sendiri oh tadi mau gawa-gawa mau gawa amatab syafi'i ini berarti kancing nabi matahari malah lucu kalau ada yang cuma ngakui'i ada yang sederungi sapi'i malah buah ini kalau tidak ada kitab kata tentang ikhtilaf ul-madaib mulai kitab ikhtilaf ul-madaib sampai asli kalau tidak ada kitab Hanafi kata punya kitab maliki kata kambali lebih banyak lagi ini macam jenisnya pikiran jenisnya suhu'i masuk akal jenisnya pikiran jenisnya pikiran biasa ini pertama kaget baru kulihat terus saya enak saya enak saya enak tidak sepanjang sholah intikal madab karena tidak ada umat namanya tidak ada umat tapi tidak kena yang fasek-fasek ya al-intikal alamat konyol saya beri contoh pentingnya intikal madab dan saya mesti setuju orang kok mungkin setuju mesti setuju mungkin koronavus atau mungkin jenisnya paham jadi sementing tetap andekan kita sepakat kalau lam sun nisa itu membatalkan wudhu baik dia lamis subyek maupun malmus obyek saya ulang lagi andekan kita sepakat mengikuti madab syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa khail itu membatalkan apa wudhu baik kita sebagai lamis subyek atau subyek atau malmus itu tidak terbayang orang syafi'i bisa tawaf karena pasti tersentuh berkahnya intikal madab yang sebagian mengartinya alamat uman nisa itu batal berkahnya itu ya tawaf masyok eno juga syafi'i juga yang tawaf iya bako nyentuh napas tuaf rapopo orang kesentuh orang pakistan ayo 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 kok malah jarak oh dasar fasik komileng komileng saman kesentuh orang afrika atau orang turki afrika orang batallah saman turki atau afrika turki krosondi turki afrika topi gergit jadi nanti 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 maka orang-orang intikal khusus tawaf jika solusi pas tawaf itu intikal ini rapopo maksudnya orang batal orang orang cek lant maksudnya rapopo itu rapat luthun orang boleh sekelas milen sekelas malah milen oh debakat fasik ini tapi ini menghpiro kus pikir kabar ya malah pikir kabar itu masalah oh rapakat wali saya ulang lagi jadi itu resiko hadis kalau tidak ada kitab usul fekih kata termasuk usul fekih hanafi diusul fekih hanafi itu dibalik mukoyat sama mutlak menang mutlak kalau matab safi tidak mutlak sama mukoyat menang mukoyat saya 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 adik 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 dan itu banyak misalnya anjing anjing itu dalam adik ikan kotak semua unsur anjing itu menajiskan semua unsur anjing itu kalau imam malik yang lainnya hanya dilat nabi nyebut dilat ya mau dilat adik dilat kesentuh misalnya saya di bujo kesentuh orang rapih hati dilat tidak tetapi yang dilat misalnya saya diceritanya bujomu kesentuh orang rapih maksudnya nenggalan kesentuh apa yang dirat itu wadih jatuh saatnya jadi saya ingin saya contoh gampang orang sama buca kudus neng babet ini orang yang yang bagus itu harganya hatinya aku benar cocokan kalian bang ambil akhirat akhirat Рак hargan berarti ini suaranya orang-orang ragu orang-orang paham ini piring ya piring saya orang priayi piring ini tahu juga makan kamdan saya seperti mentola saya berarti latih kamdan misalnya seperti orang priayi ini kan suci tapi suci lah dilatih orang-orang mentola kan ya ya dilatih jadi cara imam malik dari awal darah ini nyon sewa kalbun ya tahir diilat kok padahal lamso ya sebetulnya langit sampai bumi tapi semua terhadis walaah itu dilatih ya saya kira maliki khas sobil wuluh yang imam syafi'i mutlakul masih nah sehingga cerita jepulnya aslinya larang kalbunnya larang kalbunnya larang kalbun kalbun detektif kalbun yang dilatih kalbun yang dilatih kalbun yang dilatih di cerita ini polisi mereka anjing pelacak itu ras kadang melacak bom melacak narkoba ini yang dilacak dibacakan di orang ini yang dilatih ini dibacakan ini yang dilacakan ini yang dilacakan di orang ini beneran di orang ini yang dilatih ini yang dilatih ini yang dilatih ini yang dilatih yang dilatih yang dilatih tapi apapun itu kalau yang belajar mengalim baruka akhirnya kita tetap darani tapi untuk kepentingan tertentu kalau polisi-polisi yang mau gak mau harus bersinggungan dengan anjing pelacak dan kasusnya pembunuhan itu digulak-gulak tapi juga kita yang kiai hanya kelas nah tapi misalnya kita polisi tugas yang melolah kalau menelit teman-teman kalbun baik-baiknya tahir kalbun dong ya digulak-gulak pentingnya kiai itu tukang gulak gulak ini gulak-gulak ini gulak-gulak asaf ulkafi berarti buatan safi'i ini gua kalbun oh rada maliki yang ini cara asaf ulkafi safi'i ketika nasib emel oh jelah bucak nacus berarti asaf ulkafi ini gua tau asunnya spesial sehingga rakenak hukum ceritanya asunnya spesial jadi asaf ulkafi dikejar-kejar raja gak dikondelian terus ini asunnya petani orang asunnya petani wali capek gak dibolok orang-orang baik gak boleh berbuang sendiri pokoknya ngapain melok ya asunnya pamit jadi muka lamah asaf ulkafi lujutnya nanti yang saya melayu diwian terus pamit muka 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 akhirnya muka terus jadi ceritanya cilin seorang ini ini mesti ceritanya jadi saya ulang lagi jadi problem ngaji hadis itu hadis itu milik bersama milik setelah disarai tentu ada subjektifitas kebetulan ini yang disarai itu orang syafi'i namanya Imam Sintan Nawawi nanti hadisnya tetap amal amalu bin niat amal itu butuh niat butuh yang keharusan berarti dianggap syarat sah atau butuh sebagai penyem bernama kalau aku lagi podo miripi misalnya ini orang-orang melarat tidak ada dua atau satu syafi'i kalau aku melarat itu niat-ra-niat itu tidak penting sepenting jumlahnya pantas pulang niat wapi ikhlas lillahi ta'ala ikhlas tiba rongyewu tidak dijiwai sepontan tanpa niat tapi satu syafi'i caranya jadi perkirian milih niat milih satu syafi'i dengan tanpa niat atau milih niat tapi rongyewu satu syafi'i satu syafi'i satu syafi'i tanpa niat kan tapi idealnya misalnya ideal ya misalnya dua satu syafi'i dijiwai wah sesuatu mau aku jenengan sebagai amal akhirat aku aku masih matur aku jenengan nampi wah lu yuk orang yang kayaknya mohon diterima lu orang kota lagi sepuluh juta misalnya kayaknya 10 juta mohon diterima walaupun yang sepuluh juta dari kota nyanyi mereka rong-rong rasaan dijiwai kaya orang sepuluh juta juga sepuluh juta mohon diterima maka ujim wakasih ini juta yang memulai juta aneh mau diterima mohon menaruh juta mereka pak saya ketawa paham oke paham paham sepuluh penuh tapi gak harus kaya gede keramat wong si ngekei ini istilahnya mohon ya itu berarti sempurna ngekei ya niat niat tenang tapi kadang-kadang bener ngekei 2 tangan kanan berarti lah sholatah lima lam yakro bifatih hadil kita bagi madab kita itu makanan tidak sholat secara sah bagi madab yang lain mungkin tidak sholat secara sempurna wong Allah terus jadi redaksi ini lima lam yakro bifatih lima lam yaktari di umbil kur'an maknanya ini iktaroa yaktari um iktiroan maknanya ini hadesan al-hasan bin aliyah hadesan yaakub bin ibrahim bin sa'at hadesan nabi an-sola anna mahmuddin robi di umbil yang lain di umbil yang iktiroan mahmud bin ibrahim maknanya ini kaki-kaki jawa itu masih ada orang yang sama jadi nabi kaki-kaki nabi nabi itu kaki-kaki nabi itu jadi nabi itu nabi itu nabi-kaki kemu kalian banyu terus didakan mahmud bin robi maknanya ini aku bangga tahu di duni kaki-kaki jawa ngerapati keramat-keramat kaki-kaki nabi kaki-kaki jawa kaki-kaki jawa kaki-kaki nabi kaki-kaki nabi kancing nabi itu spesial di dunia spesial apa-apa ini spesial di dunia itu aja ditiru ya jelas ya jadi mampu perempi kenangannya dia tahu tidak terus dia sudah niru aduh berokokan jangan niru nabi itu ya tidak malah niru 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 jadi contohnya itu caranya jauh kemu kemu terus tidak ada yang mahmud bin rohbi itu itu kenangkan akhbarahu anna ubadah bin somit akhbarahu anna rasulaka la sholata lima lam ya krok bi umil wa hadatanu ishafrim akhbar bin humad mulanya benar Sofyan Asawri Sofyan Asawri itu tidak percaya ada ahli hadis penghafal sejati Sofyan Asawri gurunya innamadhalika filma'ani maksudnya semuanya tetap riwayat filma'ani ini kurang apanya Sofyan Muslim bukhari saya sering baca bukhari tetap anggurus riwayat kedua ketiga pasti dengan nafat yang berbeda padahal nabi pasti ngertikannya satu kali saja di kontek itu nabi hanya ngertikan sekali tapi nyatanya bi fatih hatil kitab bi umil quran yang satu lam yak krok yang satu lam yak tarik makanya kata imam Sofyan Asawri innamadhalika filma'ani tetap mau gak mau itu ya cuma aja kaya kue pepeh mahani terus keliru ini kakehan ya ojol lah maksudnya errornya apa? kakehan errornya sih jilur yang pantes lah error lah yang butuh pantes nah error kakehan itu kan ya tapi kalau ada orang meyakini dawe nabi ku kawalan wakidan semua ruatuhu kawalan wakidan itu gara saya tuh sering baca bukhari di tema yang sama di baktang riwayatnya juga sudah beda-beda ini aja contoh pertama lima lam yak krok di fatih hatil kitab ya kan yang kedua ala sholata lima lam yak tarik bi umil quran yang ketiga ala sholata lima lam yak krok bi umil quran itu sebetul-betul ya pentingnya ngaji makanya ngaji orang alim benroh duduk perkarannya aku ngaji rafaham baharuk apoh terus gak paham maksudnya baharuk apoh tapi disinaun terus gratisan disinaun disinaun benar apaham aku pantes kan aku sinau tapi cara malekat nyalak aku sinau ya cara aku setuju aku mau sekian fadis termasuk bukhari angkrimpun kedua ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama tapi tetap alafat itu ya karena memang salahnya apa sih fatihah dari fatihah dari kitab atau dari umil quran yak krok maknanya moco yak tarik maknanya ya moco tapi saya mengerti tidak fanatik sampai satu hafalan alhamdulillah jadi rapal malah enak pokoknya kalau kita ini mana yang alim ini kok makanya khadis kembar terus berarti apalannya mesti hampir gunta ganti apalannya apal alinan yang kadang keperkhusus dan paling ngapalannya tapi kita kok gak meyakinkan lali abrak itu kali moco yasin dintan dan denan wajah faizah jami ula dina mukhdorun si komitun balik balik semuanya semuanya setengah setengah lempir balik komitun semuanya suayain asabal jernah terus dine cewa komitun akhirnya apa berhormitun wah ayatullah humnah wah nyorong malik repot ngarpi bati ini guline wal asri kumar ilal ladina aman wamin sole wak 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 mambu mambu wati ngarep wak 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 asri jenis surat kombinasi wak jelas ngarep wak ini wak ilal ladina aman wamin sole wak 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 orang ini kok layak sih wah jadi ini error kalau beras larang ini error salah ya tenang tapi ya kan gak perlu jaga citra jatuh lah kan kalau mau balik ustad jaga jatuh di bawa salah ya ya tenang tapi yang mau ngomong-ngomong terus dia tahu salam template salahnya tenang jajah ke imam majid jamek orang sanggungnya wah namanya ini adalah pertaruhan rezeki kan itu jadi makmum-makta lu salah tenang lukul nurah Dewi raja ini menggantikan orang yang tidak kudus bahwa orang yang kudus ya lalih itu jadi orang yang kudus jajah ke imam majid jamek wah namanya wak sejujud sahwi bareng jadi saya tenang wak kalau di konco eh konco di bapak bener-bener konco di bapak bapak saya paling seneng ngajak saya duluan seperti itu alhamdulillah saya saya sering ngajak saya duluan seperti itu saya mbak saya sering sholat itu komat ya kentong diw dan diw pasasannya tertutup ligek sendal hari selat jadwian bapak merasa jadwian solifar toh luhuri imaman biatera hari bapak nakok kang kok imaman nih kang usulat makmum wejin pak dari bapak ke bodoh nilai lo pengirahan maklumi lah kok sakit pak pengirahan lo melara terus pengapasan pengirahan lo sayangnya lo melara jadi bodoh nilai dibaro gak mentoloh keadaan apa dihisap apa melarat ngimami langgar gak ada makmum padasan yang nganggung tutup sandal lo apa dihisap dihisap apa maklaran paslon rapayu apa dihisap apa tapi sakit bodoh nilai orang ngarah dihisap pengirahan orang mentoloh orang ngarah itu harus fasilitasnya melibu sewarga 500 tahun sederungnya orang suka gak kondang tapi misalnya dikurangi bodoh nilai seket tahun jadi patang itu seket jaraknya sampai maklaran paslon paslon jadi wakih jaraknya jadi sewi jaraknya tenang apa dikalangi bodoh nilai bodoh nilai mau jadi wakih jadi sewi jaraknya jadi sewi jaraknya selamat menikmati dikalangi bodoh nilai dikalangi bodoh nilai dan ini sanggung pasanan sabal ini sanggung apa pasanan kesannya sampai anak mocha fatihah dijiwai dijiwai anud bandulani rasulullah selalu mandi sabani wang sholat 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 sholatan kelan sholat lam yakro kang orang mocha sholat sholat diumil quran faya mengkote sholat hida unu minangka sholat sing cacat sing nipu salasan kelan kapeng telu liratam amin kelan tampu sempurna fakih lali abu hurairah innamanakun waru al-imam nah datus ini tak balik ini malik kalau sudah di level sohabat apalagi tabiin dawe nabi itu ya dianalisis karena nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah sohabat itu ada alasannya marah tapi kadang dia ngerti kayak contoh ya kalau aku ngerti aku aku tenang aku nanti tua aku nanti aku 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 nabi itu pernah sholat ini nyata ya nabi pernah sholat kemudian di belakangnya itu baca quran makmum di belakangnya nabi tuduh kok mali unaza ul quran aku kok bisa ingin ketika moca quran kemudian ini melahirkan satu tafsir kalau sholat jariah karena imam baca banter maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali alasannya apa khitab buah lil mustame al istimak dunal kiro'ah khitab buah lil mustame adalah al istimak dunal kiro'ah yaitu Allah bikin aturan wa idha quri al quran fastame ullah sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajah ilaika adalah istimak bukannya ini imam nah makanya ketika ada sohabat yang cerita kok enak sholat tujuh moca quran moca fatihah kok enak sholat tujuh moca fatihah abu reho ya dibantah ketika di aturan itu dibantah inamana kun waro al imam jadi kan seperti kok enak sholat tujuh moca fatihah kalau di belakang imam maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar tidak perlu membaca ya tak boleh ini potongan itu juga menguah maksudnya 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 kalau ini kalau di kondok ulangnya terus kalau pinter baru kayak ngadir kalau terang kalau bengkayanya kalau pinter aku boleh tidak bisa aku bisa pinter mumpung seakan-akan aku pinter mandiri latuni lah pokoknya kena kriya ikhlas aku mau sebab ngadir mumpung mumpung imam, di belakang imam di belakang imam, apalagi imamnya baca jelas kalau baca jelas, kita ini mustamak istimah, bukan membaca makanya ini bantah Fakilali Abi Hurerah Fakilali Abi Hurerah itu Abi Hurerah diusul, Abi Hurerah yang diusul loh, ini bantah Al-Imam kita ini kan ada di belakang imam Fakilali Ikhra Bihah Vinafsik kalau belakang imam tetap moco, tapi juga banter-banter, mari saingan tapi juga teruslah moco corong-jawa berlaku, tapi tapi juga teruslah moco tapi ini Abi Hurerah ya dibantah karena kita tidak dikiai dibantah tenangnya Abi Hurerah, sesuahabatnya dibantah kita mau kiai, mau dikiai kalau gue milih, pas lo nopo kalau ini, ya sekarang kamu barang-barangnya ribet jadi ini saya minta Rasulullah Allah SWT, ini yang saya nyangun dengan Ramadan, jiwanya tenang kalau ada yang sama Allah SWT kamu yang kekirai itu, Tuhan dan berkira untuk perhatian saya inginkan kepadaabdi dia berkira untuk berkira-kira dari alam lalu ini berkira-kira dan berkira-kira dan berkira-kira tetap kerajaan manfaat, maksudnya manfaat yang kerajaan dia berkira-kira dia akan mencari Semoga kekiraan dan berkira-kira dan berkiraan dan berkiraan kami mendalam ya perhirausahaan selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan ngomong-ngomong di duit wakil sepenuhnya para presiden para menteri sepenuhnya cuma alpat seneng kan seneng muci dunia gue lu tekemak sering muci dunia mobil berduit, bapak bapaknya muci dunia nah ternyata pas sholat khusus alhamdulillah rabbil alamin apa aja? waras gue ceng, mesti memuji aku ya, panggil tuh menerang aku ya, gue kan biasa muci mobil mewah atau bapak bapak, ayuh, atau pangkat selama ini kan gak waras misalnya alhamdulillah rabbil alamin jadi jawabnya, waras gue ceng dong, gue nah, gue nak sholat ramadhan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin terus Allah ngerti kan waras gue ceng lu ini gak gue yang tenang ya, ya, ya sensitif ya, ya ya, jadi fa'idah kau alabdu alhamdulillah rabbil Allah yang jawabnya gini ya khamidani abdi dengaran ceng muci aku biasa ada gak muci duwe, muci bapun dengaran ceng ya, nak ceng aku sekarang ini terjemah ini bebas waras waras, api api waras, waras ya, dan ini kau nak pas ramadhan ya, mau ceng alfatiha alhamdulillah rabbil alam dijiwai karena itu satu-satunya status anda diwaraskan oleh Allah lu kan kalau misalnya muci misalnya, yang biasa rokok wih nak rokok bulutan wih nak kopi ini jari pengeran ya Allah, kau laku, kau laku amain muci makhluk yang mana? ngomongin untuk sumbangan buansos, muci buansos apa yang dibuji gak tau muci pengeran lho, pas sholat di film ini alhamdulillah waras 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 wari kau bar sholat kumane lu kok kumane yang kau sholat waras mener tapi antara ini sholat kan limang jam lu warasnya sedih lu berarti subuh itu jam limau terus sholatnya setengah siji itu jam jam warasnya sedih lu orang warasnya apa itu dengan hadis ini jadi kita sekedar alhamdulillah dijiwai status anda diapresiasi Allah adalah ketika alhamdulillah ke Allah terus mengapresiasi kami dani abdi saya ini kau laku waras biasanya muci dunyo babon muci pangkat saya ini muci aku waras dengaran apa hadis ini seneng oh ini aku bisa nguposok namun pas malekat liwat terus diangkat jadi wali tapi syaratnya wali raseneng duwe berat kan ya ayo milih ya wali udah duwe nakal selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah keluar mungkin kita selama ini tak letuh tak letuh belepotan ngelam mobil alphad kalau ngelam duwe bahkan singkiri-kiri ngelam merokok bolotan udah tunggu nanah ini masya Allah ngelam bolotan itu fase air akaruan malah kadang ngelam jagung bakar wadang malah ngelam gunung wadang isu-isu di gunung wadang air akaruan di laut terus wadang tapi apapun itu jenis yang ngelem mah alhamdulillah robbilalamin terus pengiran gak berhasil waras kecil waras kecil hamidhani abdi kok kumatlah jengsaki pokoknya waras dengaran muji aku biasanya kamu muji harta takhta wanita hamidhan muji yang yang abdi nabi aku senang banget ngaji ini mereka nabi aku ala khulafai rahmatullah orang yang ganteng aku mesti untuk rahmati Allah terus ini aku sintan orang yang mau hadisku dan diajarkan ini ngajinya ini aku ngajar aku 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 wangelan orang yang ini agak bolan balen apa tak bubut hatam hatam mati hatam seminggu hatam war war rus kemurun selalih selalih ayo agar keolah rasul ayo gajulat kalimat apa ayo ayo cacili cili ayo 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 kalimat ayo 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 anak pasangan anak pasangan oh rasul akun ini kalimat itu ayo terus ayo salih alih ayo terus akumar aduh ayo ayo apa kalau kalimat tekan ini saya saya akan saya aku apa kini sidik terus mau adi ini yang tertip yang bilale ini yang guri-guri loh selama ini mungkin kan anda muji muji bos kamu wah bosku penyayang bosku wafian pejabat yang tak ilaui wafian iepi itu jadi muji makhluk nah saya keketik kamu ini ar-rahmanirrohim terus Allah menghentikan asna alaiya abdi asna ngelam alaiya yang mengatakan soko abdi dengaran ceng sehingga lemahku paras apa dengaran ceng sehingga lemahku paras ini apa yang ngelam duit apa yang Allah itu penguasa akhirat dari pembalasan kalau matjadah ini abdi matjadah ngegung noh atau memulyak noh ningsun sopa abdi karena kata tamjid ya carang kuya kuna maknani ngegung noh mengagungkan itu ya waras waras nah kadang orang ini kan fawadu ilayya abdi fawadu nyerahno ilayya sopa abdi walas kecung urusan mau serahno aku nah terus faidha kola iya kanak butuh wa iya kanestain kalau namung nyembah jenengan ini namungnya tolong penjenengan seorang Allah hadaw tewiki ku bayni antara ningsun wa bina abdi nah ini ayat yang bagiannya luru aku sebagai pengeran aku sebenar buat sembah aku sebagai hamba isamu jadi ini ya menetap noh tawakhid ya menetap noh hae hamba isane jalur jalur eh bener kalau di jalur Allah subhanahu wata'ala melalui Allah ngerti kanip ya hada bini wa bina abdi mereka iya kanak butuh rububiah kemuci pengeran wa iya kanestain ke jalur tolong melalui cepet ya pas jadi hada bini wa bina abdi wawas kenak berposok kira wali bucas diwarai darter maras tuh cukup ya ya waras waras hadau tehing sunu hadau teki ibrahim antara ingsen wabin abdi wali abdi dan iku berhak kedua kewala ingsen mahu tewap wawas salahkan jalan sopa abdi fayda kau lah ihdina suratul mustakim suratul ladina namta'alihim wairimohdub ya'alihim wanabdududin khal hadali abdi nah ini aku aku tak khawatir dongamu kuram mandi ketika ihdina suratul mustakim Allah ngertikan hadali abdi itu hak kamu mendapat suratul mus takim wali abdi masa Allah dan kamu akan kasih apa yang kamu minta kita mungkin sering lakukan salah tapi aku yakin hakku yakin ketika ihdina suratul mustakim Allah janji hadali abdi wali abdi masa Allah itu rasa mamang mau nyatakan zaman akhir bahwa ini zaman akhir nyatakan seorang muslim ngalor ngidul itu hidayatnya pengirian raso yakin raso orang belah judi maksyat aku gak suka muslim ngalor ngidul hidayatnya pengirian raso segera keluar kajian nangis ya Allah kalau kangen bayi tua sampai gambarnya kakbah puas hangin di kamarnya orang dia mungkin masang gambar-gambar yang jelas masang gambar kakbah gak kodang tapi parah orang tahu wiridan ruang tamu ini tas bagi gudi kurang apaan juti orang gambar paling warit kurang apaan kok gak apresiasi aku pengirian ya Allah kau laku ya pprso wiridan tersabai gede luka jenisnya tetap tasbeh ya ya jantung ini ratau wiridan tapi simpel wiridan wasbeh dipasang raklar kaji juga berkabah pasang raso datikia juga barisya sopo puasa raso moco kitab dipetit dibekik kitab kurang apaan ini cara penampilan kebaikan 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 kurang apaan mergo setiap wong sing muni ihdinah surat mustakim awang dikari hadali abdi wali abdi masalah masalah yang hidayat zaman rusak ingin rupet itu nyatanya jumatan ketemu kia ngajir apa so wad 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 flask ikung wad 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 when melayu mulai pengeran garu sapi tegal-tegal melayu jumaat jumaat dihamuhi jumaat dihamuhi tetap di ruang kalau kutip ngamuh kalau kutip ngamuh ini tinggal toko, tinggal sapi jadi dihamuh tapi kutip saya mikir toko ditutup melayu mulai ditinggal jaman akhirnya itu sih ketika dihamuhi maksudnya tidak usah tidak usahakan sangat penting tidak usahkan diri untuk menangkap tapi kutipnya aku harus mengatakan yang kutip juga mengatakan bisa bawa kebanyakan aku lagi bertahun gue berbohong ketahun aku ngomong berbohong itu 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 yang itu masalah itu kita itu itu minyak-minyak banteng-banteng piring kanuruh samudi banteng-banteng minyak jika itu majlis dikri, majlis dikri majlis dikri majlis dikri jorah 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 katMAN abonn jorah mba mba 여기 ok oczywiście nicht apa-apa nih maka jangan lebih apa astagfirullah lego kabe kersane Allah merupakan surat waktikan hadali abdi wali abdi masalah itu kayak mandi nih ngantil aku lah, buca kendanaan aku angin aku nak bapak ilmu ngantil aku sementara ya sementara gak apa-apa sementara sementara, tapi sementara aku matur, anak alam mingkang kalau saat ini murni alim bangjinan aku sebut baik, gak apa-apa tapi aku murni mustahil adat iya maksudnya adatan Allah isauhai, kuasa isauhai Allah jauhai, cukup cukup Allah laku lisein cuma kita, Allah gak minat kalau kena kue malah galdol ilmu rusak ya tapi aku sering berpikir Islam itu nyongsa disiknya Mekah itu tidak itu tidak itu tidak ini ini akhirnya yaumil jumlah saatul ijabah ya Nabi Adam dikawal ini kok ini seprapat jam kas Nabi Adam dikawal Nabi Adam dikawal akhirnya yaumil jumlah ini saatul ijabah ini 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 jam lima seprapat jam lima lima entah ini ngomong ini ini ngomong aku jika mandi semulai rapat mandi ya ini ini lengkap kalau aku ini hati-hati butuhnya Nabi ini yang fikir mandi hati-hati 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 betapa mudahnya maksian apa saja bisa na'awas yang gak ngelola hidayat habis agama ini sama tak cerita ini pertama agama muncul di Mekah itu yang mimpin itu sayyidul khulgi sayyidul awalin walakhiri itu masuk akal lah Islam berdiri masuk akal dipimpin Nabi dikawal Jibril bariko Islam dikawal mudin kiai dihutang kiai terlibat pinjol kiai diusir pertuan kiai di PHK kalau mecit kalau nganggu duit mecit kiai diusir bujuni kalau mau mau semua mimpin dengan ketidak idealan semua mimpin dengan ketidak lho ini kok aku mau melaku lho orang-orang pengiran raya raya orang-orang orang-orang cocokan BG cocokan podok ini tidak masalah yang melarat apa ya bu mangkuk bergol melarat tidak mapan bergol bergol tidak mapan bergol 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 di duit ini orang-orang yang benar benar kakekat bergol 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 pengurus mejid tukaran dengan racocok pihak pihak kanan guru mati pihak 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 kanan itu melaku pecat bergol 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 tidak ada pengaruh di islam bergol pengen janji wawah mutimunuri kenapa wawah 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 bergol bergol terus manggal mudeng terus semuanya matanya itu nyandat ya gremeng gremeng sisi rap yang banyak manusia ya kan mau apa sama enggak ceritanya enggak usah tersinggung biasa enggak usah sensitif kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa si dina alih mawiyah tukaran ya ada pengaruh yang kelangsungan islam demak cerita-cerita kesultanan yang mbak sunan kudus belosopo kali joko belosopo aku putu-putu kali joko sering ketemu aku ya udah ngaji aku ya di sebuah beda-beda kula rap saya udah ngaji aku mending aku mbak urusan mbak maksudnya itu itu maksudnya itu itu tetap jalan ada yang mbak berapa cocok anak putu itu di sana di sana di sana mergoy itu kersan itu tidak usah mikir agama apa mikir bintu mikir agama 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 pengiran lupa saya cerita anggronok itu saya saya kersan saya jadi keras agama pengiran tidak usah tirakat yang di urus apa pengiran saya 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 berem sementing itu yang alta nomin pengiran seberan pengiran なので sampai di mana dan ketika atau beli kamu tahu ini daya saya tetap betul tetap mesti kayak ngobjek diw tetep apa lelah dunia ya ada ngatur ya kalau dijawi bapak kalau dijawi bapak, kalau dianggap ini kalau dianggap tenangan, tenangan itu ikhlasi maksudnya mulai semula kalau dianggap yang loyal, suami ini mulai semula itu biasa tenangan itu ikhlasi, mulai biasa mesti biasa, biasa mulai, mulai, rusak memaksakan paham, memaksakan malah kaku selamat datang, saya bisa hampir saya bisa diterima saya bisa menduluk ke Amerika Amerika, Inggris, Eropa kayak apa ini komunitas muslim, mesti kuadah mesti kuadah, di Jerman diskusi Islam, mesti kuadah dari gak ada mesti menjadi ada itu agak pengheran, bukan ngelola Islam di daerah non muslim dan di sini saya masih ada untuk orang yang kedua jadi itu gak islam yang kaku misal satu mau peluru penceng pria ini, saya mau nanti penelitian kalau pria ini adalah keadaan itu yang ada di sekadah serangan orang itu saya sudah suka orang yang ada di pria itu mereka kaya tidak tahu, bahkan saya sudah di pria itu saja mesti duduk, ternyata kok saya, saya gak ngerti saya mau nanti kalau mau yang sama, kalau mau keputusan kalau mau yang ada di kakamah, saya mau nanti kalau kita sebut di malam marah kita ya tetap menunjukkan kalau kita mengumumkan di atas orang lain, mereka memang keren ada masalah hariannya trus beberapa orang bingung di atas orang itu biasanya menggajakan itu jatuh yang kita mengikuti karena kita mengikuti dari masalah kudus kita harus mengikuti sirak kita harus mengatasi kita selera selera tapi kita tetap mengikuti Aduh aduh nyatanya pertama sama sama aja baru kayaknya Yesus Bapakku sering wasiat aku Aku tidak ngayang aku standar ideal Sehingga ideal adalah ben kan jingin Nabi Kita tetap ngayang Ya sehingga ini Masa ada yang maksum si sempurna ben kan jingin Nabi Ini tidak usah melok Karena tidak gampang Makanya saya dari mengenang khasnya si Idinal itu Itu ada wiridan yang harus dibaca sembilan Itu wali mau ngomong-ngomong Kalau Nabi mau ngomong-ngomong Ada yang mau ngomong-ngomong Adaban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi kata-kata ulama malah Sehingga sempurna ben kan jeng Jadi yang sering diajar Wah berbakas kitab-kitab di rakat Itu kitabnya wali Mereka ada orang Wali Mereka turunnya sidik mangannya sidik Itu bakasan Wali Mereka kira wali Mangan sidik turu sidik Mereka kurudok tetap Wali Jadi Mbak 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 Tapi itu Wah Uang kue orang Terikat Uang naraklasnya Rasa memaksa Wali 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 ngeloh sama tidak cerita ini, juweriyah itu bukan wanita nabi banil mustoleh itu orang paling gede kanji nabi, singkat cerita perang orang perang, sohabat yang ditawan banil mustoleh itu kata, banil mustoleh ditawan kanji nabi, wadah itu cakap perang singkat cerita itu, nabi itu nikah kalian juweriyah juweriyah itu sayyidatu banil mustoleh ini itu orang dibebas lagi asheru rasulillah, ini di kampung banil mustoleh itu bisa ada nabi, itu bisa ada nabi kan agak pamani juweriyah, misalnya saya mau banil mustoleh saiki nabi sebesar itu dicolok ngelanjir nabi, gak ada perempuan sebarukah juweriyah nabi sufyan kaya apa mangklin kanji nabi, tapi nabi gak ada ummi khabibah, buang gak kok nabi ku ganteng pengaruhnya gede puintah, jadi jadi bertuahnya seneng, jadi jadi garwani ya seneng, saiki kue maksud ya, ustaz siap nopo piring, gelas, mangkok gak mau, tiru ya tiru tapi ya siap nopo piring piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan ya siap nopo tim-tim dokter emergency gak nopo pas kena rai gak nopo pas kena rai terus ambulan ambulan siap nopo pas badukmu terus pingsan barang rapodo kodi karena bapak nasihatiku aku niru nabi niru yang standar menurut biasa niru maksumis nabi ku bedo terus kita pikir sifat-sifat khususin nabi ada wilayah yang justru nabi ku gak pas tak beri contoh tapi gak salah paham goblok gak salah paham ya goblok ya abu bakar ya nanti mimpin mimpin ya mimpin normal ya terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung wah tersinggungnya abu bakar yang saya mau ngarep mau ngarep tersinggung terus marah besar orang jawa sampai marah ya pakarannya kangkung kecel istirahnya saudaranya sampai naik kan bisa menutup ya materinya materinya kan ot-ot, kangkung terong maksimal darah tingginnya harus menginginkan kalau orang ngarep paling sabar darahnya itu daging waduh seperti ini beri dosong ke makanan kalau sering loh orang jawa marah waduh lagi orang sedih gak wawaknya serah kuat singkat cerita abu bakar itu dibikin marah sama sama seseorang marah betul wajahnya itu kemerah-merahan si loyalis abu bakar ini pas pampresnya beliau sudah kalibah iqdan nih kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati anda orang arab kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin nabi marah abu bakar itu maka kalau kalau maka 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 ketika ada seseorang loyalis kalau engkau berkenan orang itu mau usah bunuh karena bikin anda marah wabu bakar langsung larab ojok 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 yang dibikin marah orang yang dibikin marah dan kemudian yang dibikin marah murtad atau kafir itu hanya rasulullah aku mau dirimu abu bakar maksudnya hukum orang yang mengatakan aku kalau hukum orang yang mengatakan aku kalau hukum orang yang mengatakan kanjeng nabi nabi itu maksum nabi itu nabi Allah khaliluwa ini kadang mirip-mirip kalau kanjeng nabi wawannya aku kualat kalau abu jahal kualatkan di nabi nabi itu mesti hake abu jahal mesti salah aku bisa tanggamu kalau benar malah tanggamu kalau benar malah tanggamu kalau benar malah tanggamu kalau yang salah wawah narapodo juta padak wawah ini misalnya orang yang dimantungkan ini kita musibah yang pertama dimantungku yang kata aku leh kok dimantuhiku tegir dong wes jatah oleh komennya wes wes wawah ini wawah ini masalah kan paling tidak wawah ini wawah ini mertuamu itu bangga wawah ini ukuran paling gampang bangga kita itu orang yang ada orang yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada saya tidak ada resepsi orang yang ada aku ada wawah ini wawah ini aku inginkan piring saya inginkan piring piring jadi masalah anud nabi itu sahabat ya mikir-mikir ini bab yang ubudiah anud yang adenal kamal apa adenal? misalnya nabi sholat itu abu bakar umar bahkan saya inginkan hadis saya sholat isa jama'atin nama nisval 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 jadi semua dimodifikasi saya saya sholat isa setingkat nisval saya nisval nisval itu seorang mandi kesel lor gak mandi lor itu gak mandi ya mereka memakai paket-paket diimati jama'at sholat isa jama'atin nisval kalau minggu nisval diimati mereka 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 setingkat setingkat minggu twitter setingkat twitter enak banget ngajib aku gampang gak habis pokoknya ngajib orang ini dijak makam opo ya cocok ya pokoknya wali abdi mahasiswa pokoknya ini fotokopi ini tiga pertemuan ini damaran rasa suga menorang jadi ini paket himat sama fotokopi gak gue papan tapi limon apa gak gue nganti-mati apa-apa itulah tadi kajian ilmu dan nasihat dari Gusbah semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton